Kita belajar bareng mbak Daniel Nugenz, ini temen SD saya di Australia dulu temen-temen Langsung saja scene yang pertama Scene yang pertama dia bilang without all these amazing artists sitting down before us Nah temen-temen yang akan kita bahas kata before Emang kata before or before ini temen-temen artinya sebelumnya Cuma di konteks ini bukan berarti sebelumnya Before boleh diartiin di depan temen-temen Jadi disini artinya temen-temen tanpa artis-artis yang luar biasa duduk di depan kita gitu Nah kitanya ini temen-temen kami maksudnya ya dari kelompok Nugenz Lanjut scene yang kedua Dia bilang you know I don't get that Nah temen-temen get disini ya emang udah pada tau kan get itu mendapatkan atau memperoleh Tapi disini artinya paham Get it atau get that artinya paham Boleh diganti got it juga ya ini tergantung tensis yang dipake Jadi kalo mau bilang paham jangan selalu pake kata understand Jadi I don't get that itu artinya saya gak paham dah kayak gitu bahasa kita Scene yang ketiga mbak Daniel bilang you said that dinosaurs were the first thing to pop out on this earth Nah temen-temen yang akan kita bahas kata pop out Pop out itu artinya muncul gak usah dibingungin artinya muncul Nah jadi artinya tadi dia bilang ya kamu tuh bilang dinosaur itu ialah hewan pertama yang muncul di bumi ini Gitu temen-temen Nah kalian pengen belajar dari siapa lagi langsung tulis di kolom komentar Jangan lupa klik follow Thank you 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 Thank you